Intro Buat berani, kali ini kita akan belajar mengenai praktikum membahas mengenai praktikum yang dilakukan jadi praktikumnya ini adalah dengan cara memanaskan larutan dalam tabung reaksi menggunakan pembakar spirtus kemudian kita bakar, maksudnya kita dekatkan dengan api hingga kita amati larutan di dalam tabung reaksi itu mulai mendidih atau menguap ketika sudah mulai menguap, dicatat temperatur menggunakan termometer dan langkah ini kita ulang 3 kali dengan larutan yang berbeda ada air murni, kemudian NACL 0,5 molal dan NACL 1 molal dan kemudian setelah didapatkan datanya ditanyakan bagaimana pengaruh molalitas terhadap titik didih dari larutan jadi kita bahas hal ini praktikum ini adalah praktikum penerapan dari sifat kolligatif larutan yang mana sifat kolligatif larutan ini merupakan sifat suatu zat yang dipengaruhi oleh jumlah partikel dalam zat tersebut nah, apabila kita bandingkan praktikum di atas misalkan ada air murni kemudian yang kedua adalah ada larutan NACL maka tentunya disini jumlah partikel jumlah partikel larutan NACL itu lebih banyak daripada air murni sehingga disini energi untuk menguapkan atau mendidihkan selarutan NACL NACL ini lebih besar daripada air murni nah, inilah yang menyebabkan kenaikan temperatur yang di mana temperatur ini adalah titik didihnya titik didih dari larutan maka apabila kita bandingkan air murni dengan larutan NACL ini pasti titik didihnya akan lebih tinggi larutan NACL kemudian bagaimana dengan hubungannya dengan molalitas nah, kenaikan titik didih atau delta TB ini rumusnya adalah molalitas dan dikaitkan dengan KB nah, kenaikan titik didih dengan molalitas ini adalah sebanding karena ada sisi yang sama yakni delta TB dengan molalitas delta TB ini sebanding dengan molalitas sehingga dapat kita sembuhkan bahwa hubungan antara molalitas dengan titik didih larutan semakin tinggi atau besar ya besar molalitas larutan maka titik didih larutan akan akan semakin tinggi pula semakin tinggi pula ini adalah hasil yang diharapkan pada praktikum ini semoga dapat membantu selamat belajar sobat brandi dan salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.